Halo teman-teman semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk My Soul Leveling Rise lagi cuy Dan oke jadi di video kali ini Gue bakal ngebahas Tentang banner selanjutnya Yang akan muncul Dan juga ada drama tentang cheater di game ini ya Dan sebelum itu buat kalian yang belum Gabung discord langsung aja gabung discord Linknya ada di deskripsi Oke disini mungkin biar gak terlalu lama pembahasannya Gue bakal langsung mulai saja Ke ini ya ke forum Netmarble Karena infonya ada disana semua ya Oke disini gue udah masuk ke dalam Forum Netmarble nya Dan intinya disini yaitu Emma Lauren bakal masuk ke red up draw event Disini buat kalian yang ngincer si Emma Ya langsung saja gacha disini cuy Karena bannernya bener-bener bagus banget Karakternya bener-bener worth it banget buat digacha Dia tuh bisa dibilang Untuk saat ini dia masih menjadi Top tier ya guys ya Jadi walaupun karakternya defender itu attacknya Sakit parah bos Terus yang paling enak dari Emma adalah Dia itu bisa gampang nge clear Kroco-kroco kecil ya Jadi dia skill Q nya tuh Atau skill 1 nya Dia tuh Area nya luas banget guys Nanti mungkin bakal gue liatin juga ya Itu karakter paling worth it buat kalian gacha Dan disini Bannernya itu bakal muncul Besok tanggal 15 Sampai tanggal 29 ya Jadi dipastikan kalian Kalau misalkan ngincer Besok langsung gacha cuy Nah kemudian gue juga sering dapet tuh Pertanyaan kayak bang Kalau misalkan gue gachanya nyampe 80 kali Itu 100% dapet karakter yang diretap Atau kaget sih Jawabannya adalah Nggak ya guys ya 50% 50% Sama kayak banner Emma ini Jadi disini Kalau misalkan kalian Anggap aja ampas lah Misalkan kalian gacha 80 kali Terus dapet SS akan otomatis kan Nah itu kalau misalkan kalian Yang pertama Itu masih 50% kemungkinan dapet Emma 50% kemungkinan karakter lain Nah kalau misalkan kalian pengen 100% dapet Emma Itu harus 2 kali putaran Jadi artinya Kalian harus gacha sekitar 160 ya Jadi intinya Kalau misalkan kalian pengen dapetin 100% rate up karakter Ya harus 2 kali putaran guys Makanya kalian kalau misalkan 1 kali putaran Kalian harus berdoa-berdoa ya Supaya tidak ngabis-ngabisin tiket Atau mungkin Essence Stone kalian cuy Intinya seperti itu Nah yang selanjutnya adalah Tentang cheater bos ya Ini lagi rame banget nih guys Oke ini adalah Pembahasan tentang cheatnya ya Notice regarding unauthorized program usage Disini intinya Pembahasan dengan cheat kayak If detected by The anti-cheat system Your ranking may be May be exclude and fraudulent Game data May be subject to deletion Jadi memang hati-hati ya guys ya Kalau nge-cheat-nge-cheat itu Ya tidak boleh ya di game-game ya Terus juga Yang lagi rame tuh Di twitter guys Jadi tuh kayak ada si masdul gitu Dia intinya kayak satu server Sama cheater Nicknamnya MD gitu Nah terus si cheaternya ini tuh Comment di Discord official Soly leveling Kayak nanya Kayak Intinya kayak gitu Kayak nanya gini Eh ini kenapa sih Kok gue gak bisa Apa namanya Gak bisa enter ke PUD Dia makanya bahasa Inggris ya Karena orang luar guys Kayak Kenapa gue gak bisa enter PUD Nah itu ternyata dia tuh Make cheat guys Jadi Dia tuh gak bisa masuk Dungeon apapun gitu ya Dan poin itu katanya Tidak masuk guys Cuman gak tau nih Apakah akunnya sudah ke ban Atau belum itu Gue gak tau ya Disini Disini furthermore The anti cheat system Faction of the shield In solo leveling arise Will continuously upgrade Through AI based learning To enhance detection Sensitivity against cheating Ya jadi hati-hati guys ya Jadi Keamanan di solo leveling ini Kayaknya lumayan kuat banget Jadi buat kalian cheater-cheater Sebaiknya tau Bet ya bos ya Masa main game gini doang Nge-cheat bro Buat apa anjir Disini total yang di ban ya Pertanggal 13 kemarin Ini real time ranking Remove player Ada 25 ribu Ada 25 ribu ya Dan players detect This time Will receive a warning action Of a 3 day delation Dan hati-hati juga ya guys ya Bisa Kena pelanggaran-pelanggaran gitu ya Kayak 30 hari Ini pelanggaran pertama Kalau misalkan yang kedua Setahun nanyi Setahun siapa juga coq Yang pengen main Udah langsung auto pensi bro Buset ya Ada 23 player guys Rankingnya di remove Ya diilangin cu Gokil sih Oke Paling cuman ini doang Sama sebenernya tuh Seinget gue ada event-event Coba bentar gue cari ya Oh sorry Ini event-eventnya cuman event ini ya Hunter weapon skill Gini doang ya Intinya kita kayak disuruh Nyari huruf gitu lah Ini event ini Sebenernya udah ada Dari versi Versi early access ya Dari jaman-jaman coy Jongin awal-awal Intinya kita disuruh Nyari huruf gitu Yang dimana Nanti bisa ditukar-tukarin Dan ini Bagus banget ya guys ya Terutama untuk ini Ini gue pengen banget cuy Weapon enhancement Semen gear 2x4 Aduh gue pengen banget guys ya Dan oke kita mungkin Bakal langsung ke gamenya lagi ya Untuk ngeliat skill-skill Dari si Emma Lauren ini Oke guys Disini gue udah masuk Kedalam Soleh levelingnya Disini kita langsung Cek saja ya Si Emma Lauren Seperti apa Ini karakter yang Kuat banget guys Kalian worth it banget Buat gacha dia Cuman sayangnya ya Dapetin senjatanya ini Harus ini guys Harus nge-craft ya guys ya Ini senjata harus nge-craft cuy Oke gue bakal Bahas dulu dari senjatanya ya Intinya disini Untuk senjatanya Dia bakal meningkatkan Demake ke target Yang lagi break ya Sebesar 4% Dan juga Kalau misalkan Heat absorptionnya Lagi aktif Dia bakal Mendapatkan Demake tambahan lagi Sebesar 1,5% Dan bisa Distark Sampai 4 kali Yang artinya 6% ya Berarti secara gak langsung Totalnya kira-kira ya 10% ya Kalau digabungin ya guys ya Terus yang selanjutnya Adalah skillnya Dan ini si Emma ini Dia tuh harus buildnya Build HP ya Disini untuk basic attack Yang pertama Standar ya Dia bisa ngasih Weak break ya Dia bisa nge-break Kemudian yang kedua Basic skillnya aja tuh Udah ada efek-efeknya ya Disini dia bisa ngasih Break juga Ya weak ya Terus juga bisa ngasih burn Bisa airborne juga Burnnya ini Ini Ngasih Dimake ini ya 17,77% Dari darahnya Setiap 3 detik guys Ini bagus sih Emang ya burnnya Kemudian adalah Basic skill yang pertama Nah ini yang gue bilang Skill areanya ya Nanti untuk Animasi bakal gue latihan Abis ini Disini intinya Dia nyerang Bakal ngasih medium break ya Buset ya Rajanya break ya cuy Dan kalau misalkan Serangan terakhir Serangan terakhirnya Kena musuh Dia bakal kena Efek airborne Kayak terbang gitu ya Dan kalau misalkan Musuh lagi kena efek burn Burn itu Dimakenya meningkat 10% guys Gila ya Kemudian yang selanjutnya Adalah Basic skill yang kedua Disini ngasih Breaknya heavy Cuk gila ya Bisa ngasih efek Airbone juga Sama kalau misalkan Musuh terkena burn Itu damage nya meningkat Sebesar 10% Yang selanjutnya adalah Support skill nya Disini aja ngasih efek Medium break Dan disini bisa ngasih Airbone juga Dan kalau misalkan Skill ini digunakan Dia bakal mendapatkan Heat absorption Sama heat emission Nah ini yang bikin opet Dari si Emma tuh Dua efek ini ya Yang pertama adalah Heat absorption Disini adalah Meningkatkan defense Sebesar 7% Dan bisa recover HP equal to 7% Dari Demake yang diterima Ini bagus banget guys Heat absorption ini ya Kemudian kalau Heat emission Ini tuh dia Bisa meningkatkan Defense penetrasi Sama fire Demake 7,77% Gila bro Broken parah ya Yang selanjutnya adalah Skill Ini cara baca apa sih guys QTA atau QTA guys QTA aja ya Gue nyebut ya QTA Disini intinya Dia ngasih Efek break nya juga Weak Tapi lumayan ya Dia bisa ngasih burn juga Yang selanjutnya adalah Ultimate skill nya Nah ini guys ya Disini ultimate skill Dia bakal ngasih elemen api Dan kalau misalkan Heat absorption nya lagi aktif Itu bakal Skill damage nya bakal Menurun 33% Tapi Power go consumption And cooldown time Diturunin sebesar 50% Nah kalau misalkan Heat emission nya lagi aktif Itu damage nya meningkat Sebesar 77,77% Gila Broken parah ya Ultimate nya ya Nah ini guys ya Ini adalah skill Pasif nya dari Si Emma Disini intinya Heat absorption ini Bakal efek Ke beberapa Spesifik gitu ya Dan kalau misalkan Usernya Menggunakan Flame cleft Flame cleft itu apa ya Flame cleft Oh ini nih Flame cleft ya Kalau misalkan Musuhnya Eh kalau misalkan Si Emanya lagi gunakan Flame cleft ini Kita akan mendapatkan Heat emission Tergantung dari Seberapa banyak Instance of Heat absorption Yang didapatkan ya Dan juga Kalau misalkan Kita menggunakan Basic attack Itu bakal Mendapatkan Heat absorption juga Gila cuy Terus kalau misalkan Kita menggunakan Core attack Burn up Flame judgment Atau extreme evasion Itu kita akan Mendapatkan Heat absorption Efek 5 kali Bro Dan ini Kalau misalkan When the user Use burning pride Ini tuh nama-nama skill ya Burning pride It applies The heat absorption Efek 10 kali Anjir Gila Dan disini Kalau misalkan Heat emissionnya aktif Dia otomatis Heat absorptionnya itu Bakal dihapus ya Jadi kita bakal kayak ngulang lagi gitu guys Intinya disini Kalau misalkan Heat absorptionnya ini Ada 5 Itu bakal meningkatkan Defense 7,77% Dan kalau misalkan Ada 10 instants Itu bakal Recover HPnya 7,77% Dari damage yang diterima Nah kalau misalkan Ada 15 Kita akan mendapatkan Shield guys ya Dan ini tergantung dari 7,77% Dari darahnya dia Jadi Jit sebenarnya Bisa ngasih shield juga Cuman seinget gue Jit cuman buat diri sendiri Shieldnya ya Nah kalau heat emission ini Kalau misalkan ada 5 Kita akan meningkatkan Defense penetrasinya 7,77% Kalau misalkan 10 Bakal meningkatkan Fire damage 7,77% Kalau misalkan 15 Itu Apa nih The heat emission effect Oh kalau misalkan Misalkan ada 15 Heat emissionnya ini Bakal masuk Keseluruh party kita ya Oke Gila sih guys ya Ini kalau misalkan Kalian bisa dapetin Dupel lagi Bakal lebih enak lagi guys Cuman ya Kalau misalkan kalian Pas-pasan Kayak gue Maksud gue Gue itu Gaknya low spender ya Low spender Itu gak usah sih Jadi Tanpa A1 Juga gak masalah Karena ini karakter Juga ada OP banget Dan untuk animasi skillnya Seperti ini guys Gue liatin ya Oke Sandar Itu basic attack Basic attack yang kedua Ini skill ini Areanya luas banget guys Tuh Ini luas banget Ini dari ujung ke ujung Itu bisa kena Gue kalau misalkan Nge clear minion Maka gini enak banget guys Oke Yang selanjutnya Itu masih Kalau misalkan Kita lagi kayak Ganti gitu ya Ganti karakter ya Ini ultimate nya Gila guys Ini karakter broken Kalian kalau misalkan Punya Tiket Silahkan gacha Dan oke teman ya Jadi mungkin video Sampai sini dulu aja Kalau kalian suka Sama video gue Silahkan like Kalau gak suka Silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah